Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi rekan-rekan semua dimanapun berada serta tetap semangat dalam menjalani aktivitas Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang cara menghubungkan laptop dengan monitor eksternal Cara seperti ini biasa saya lakukan untuk mendeteksi kerusakan awal terhadap LCD internal Ingin tahu caranya? Simak videonya sampai habis 1. Kabel Power Kabel power berfungsi untuk menghubungkan monitor ke sumber tegangan Kabel power ini memiliki fisik tebal dan kuat Ini karena arus yang dialirkan ke monitor adalah arus yang cukup besar Yang kedua adalah kabel VGA atau Video Graphic Array Kabel VGA pada monitor umumnya memiliki koneksi berwarna biru dan terdiri dari 15 pin Masing-masing pin memiliki fungsi tersendiri dari yang mempersembahkan video green, video blue, video red, dan glow Yang ketiga tentunya monitor Monitor berfungsi dan berperan untuk menampilkan semua data Hasil dari proses Baik itu teks, gambar, atau video Yang keempat adalah laptop itu sendiri Laptop adalah komputer bergerak atau bisa dipindahkan dengan mudah yang berukuran relatif kecil dan ringan Untuk laptop yang saya gunakan Sudah tidak ada LCD internanya lagi Dikarenakan laptop saya sebelumnya jatuh dan LCD-nya pecah Sehingga saya lepas sekalian Sebenarnya saya ada niatan untuk mengganti LCD laptop tersebut Namun harganya yang sangat mahal Sehingga saya hanya pasangkan monitor eksternal saja Yang penting masih bisa dipakai kerja Untuk caranya Pertama kita colokkan kabel power Ke port kabel power yang ada di monitor Yang pinnya berjumlah 3 Kemudian kabel VGA dicolokkan juga ke port VGA Yang berada di monitor Di sini rekan-rekan harus hati-hati sekali Karena kalau pin di kabel VGA tidak pas Masuknya di port VGA Maka monitor nantinya tidak akan bisa menerima sinyal dari laptop Kemudian ujung kabel VGA yang berwarna biru Colokkan juga ke port VGA Yang berada di laptop Oke Untuk proses pemasangan kabel power dan kabel VGA Telah selesai Dan jangan lupa Kabel power dicolokkan ke terminal listrik Dan laptop sudah siap untuk dinyalakan Dan kita tunggu apakah di monitor ada respon dari laptop Dan bila dari monitor sudah bisa menerima signal dari laptop Maka proses tersebut telah selesai Seperti yang saya jelaskan tadi Untuk proses pemasangan kabel power dan kabel VGA Tidak memerlukan keahlian khusus Namun kita harus berhati-hati Dalam pemasangan tersebut Dan jangan sampai pin-pin di kabel VGA Tidak pas masuk ke port VGA Yang berada di monitor atau di laptop Ataupun bengkok Yang nantinya dari monitor tidak bisa menerima sinyal dari laptop Melalui kabel tersebut Dalam video ini Saya menggunakan monitor yang model LCD Selain monitor model LCD Ada juga model monitor CRT Atau model monitor zaman yang dahulu Atau biasa kita sebut model tabung Kemudian ada lagi yang model LED Dan yang model terbaru Yang jenis plasma Selain bisa kita sambungkan ke monitor Laptop juga bisa disambungkan ke TV Melalui kabel VGA Ataupun melalui ke kabel HDMI Oke rekan-rekan Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan bagi yang sudah subscribe Mudah-mudahan banyak rezekinya Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati